Iya, yang membedakan antara sekolah Al-Zahira dengan sekolah-sekolah negeri. Kami memiliki ciri khas tersendiri. Di antaranya kami mengusung sekolah Tafis, memiliki target-target hafalan, dan juga target-target siswa untuk membaca Quran, itu di setiap jenjangnya. Syarat kelulusan anak-anak di SIT Al-Zahira adalah syaratnya yang pertama, salah satunya adalah hafal Juz 30. Dengan anak-anak dekat dengan Al-Quran, insya Allah semua bisa terjamah. Akhiratnya didapat, dunia pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabar Banten, ketemu lagi kita di acara Bincang Sekolah. Dan kali ini, Bincang Sekolah Kabar Banten, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu dari SDIT Al-Zahira Kota Serang, Banten. SDIT ini adalah Sekolah Dasar Islam Terpadu, Al-Zahira Kota Serang. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan SDIT Al-Zahira Kota Serang ini dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan yang begitu ketat. Kita tahu bahwa pemerintah ini kan sudah menggratiskan sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah tingkat altas. Nah, karena pendidikan gratis kemudian, banyak orang tua yang berburu sekolah-sekolah di sekolah negeri, baik yang ekonomi rendah maupun yang ekonomi tinggi. Nah, sementara banyak kasus di beberapa kabupaten, kota di Provinsi Banten, sekolah swasta malah terancam bangkrut. Kenapa terancam bangkrut? Karena mereka tidak mendapatkan siswa, karena banyak siswa yang sekolah di sekolah negeri. Nah, terkait dengan ini, ini berbeda dengan SDIT Al-Zahira. SDIT Al-Zahira malah banyak menerima siswa. Orang tua, siswa buru-buru-buru datang ke SDIT Al-Zahira untuk mendaftarkan atau menitipkan anaknya untuk belajar di salah satu sekolah favorit di sini. Nah, kita ingin mengetahui, kok bisa sekolah ini bertahan dan bersaing dengan sekolah-sekolah negeri yang gratis. Nah, kita kedatangan tamu yaitu Ibu Utami Haryanti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu ya. Alhamdulillah, sehat. Nah, Ibu, kita ingin tahu ya, ya tadi itu ya, sekolah SD sampai SM kan gratis. Pemerintah sudah menggratiskan sekolah. Jadi, orang tua kan tinggal menyekolah anaknya tanpa biaya apapun. Nah, kalau kondisi sendiri di SDIT sendiri, milah perkembangan itu gimana, Bu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kami di SDIT Al-Zahira, itu saya gambarkan terlebih dahulu ya. Kami itu berdiri di tahun 2017. Oke, 2017 ya. Ya, dengan awal siswa itu hanya 12 orang siswa. Oke. Itu. Kemudian kami berupaya untuk memperoleh izin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Serang. Itu kami terus dibina juga oleh mereka, oleh para pengawas, untuk terus melanjutkan terlebih dahulu. Seperti apa keberadaannya dan juga antusias masyarakat itu kepada SDIT Al-Zahira. Dan Alhamdulillah dengan, apa namanya, terus kami berupaya untuk memberikan kualitas terbaik. Alhamdulillah di tahun-tahun berikutnya sampai di tahun 2019 itu kami, apa namanya, memperoleh izin operasional. Gitu, operasional. Dan kami melihat sekolah-sekolah negeri itu memang belum memiliki ciri khas tersendiri. Oke. Karena itu yang membedakan antara sekolah Al-Zahira dengan sekolah-sekolah negeri. Kami memiliki ciri khas tersendiri. Di antaranya kami mengusung sekolah Tafis gitu ya. Program unggelan kami salah satunya adalah Tafis Al-Quran. Di mana kami memiliki target-target hafalan dan juga target-target siswa untuk membaca Quran. Itu di setiap jenjangnya gitu. Jadi mereka punya target yang harus mereka capai dan itu merupakan nilai tambah untuk kami. Dan orang tua juga melihatnya, oh ya karena sekarang perkembangan zaman sudah luar biasa. Ya Pak ya, sementara orang tua juga punya kesibukan masing-masing di rumah. Sehingga mereka mempercayakan kepada kami untuk membimbing anak-anaknya sekolah. Jadi kalau dari 2017 berarti sudah berapa tahun Bu? Sudah 7 tahun ya. Sudah 7 tahun, berarti sudah ada meluluskan berapa angkatan? Alhamdulillah 2 angkatan. 2 angkatan. 2 angkatan yang sudah lulus. Jadi dari 12 orang kita bangun sekarang sudah punya berapa? 195. 190 siswa ya? Ya. Itu cuma SDT ya? Ya. Oke. Kemudian di luar ini ada nggak pendidikan lainnya, jenjang pendidikan lainnya? Ada, ada kelompok bermain dan juga ada TK, TKIT. Oh ada juga itu ya? Ya, sebenarnya yayasan ini membangun terlebih dahulu adalah TK Pak. Oh TK. TKIT terlebih dahulu di tahun 2015, kemudian berkembang karena keinginan orang tua juga untuk tetap berada di Al-Zahira. Jadi itu yang memacu pihak yayasan untuk membuka SD, gitu. Jangan-jangan nanti ada SMP-nya ya? Insya Allah. Ya. Bu, bisa lebih detail lagi nggak bu tadi ciri khas yang membedakan sekolah ini dengan sekolah kalian? Tadi kan misalnya tahwit. Ya. Lebih detailnya lagi seperti apa? Supaya Sobat Kabar Banten tahu nih. Oke. Di Al-Zahira kami memiliki program unggulan yang kami sebut Smart Morning dan Smart Action. Oke. Itu. Bahasa Smart Morning ini itu adalah kegiatan di pagi hari anak-anak. Ketika mereka datang, disitu sudah ada pembentukan karakter. Nah, karakter-karakter mereka dibangun dari mulai guru-guru menyapa anak-anak dengan sapaan-sapaan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian mereka masuk ke kelas masing-masing untuk mempersiapkan diri untuk menerima materi Smart Morning. Di antaranya adalah tafiz, tahsin juga, kemudian doa-doa harian dan juga hadis-hadis. Dan itu dievaluasi setiap hari Jumat. Nah, selain itu juga bagian dari Smart Morning adalah amaliah, sodakoh, sodakoh setiap hari. Karena kami tidak memperkenankan anak-anak membawa uang jajan. Oke. Karena kami tidak ada kantin, gitu Pak. Jadi mereka membawa uang hanya untuk bersodakoh setiap hari. Itu merupakan salah satu pembentukan karakter juga kepada anak, gitu. Dan tafiz tadi, itu kami bekerja sama dengan Ubi Foundation. Untuk guru-gurunya, guru-guru yang bersertifikat. Jadi tidak menyatu dengan guru-guru kelas. Nah, setelah mereka memperoleh materi tentang sholat duha, kemudian tafiz tadi, kemudian hadis, doa-doa harian. Kemudian mereka masuk ke kelas-kelas Quran. Kelas-kelas Quran sesuai dengan targetannya tadi, gitu. Nah, kelompok-kelompok Quran ini, satu guru memegang maksimal 15 orang. Nah, itu kita menyiapkan guru-gurunya itu sudah yang bersertifikasi dan di luar dari guru kelas. Sehingga targetan tadi itu bisa tercapai. Dan Alhamdulillah, sudah banyak anak-anak yang menghafalnya lebih dari satu jus, gitu. Karena sebenarnya syarat kelulusan anak-anak di SIT Al-Zahira adalah syaratnya yang pertama, salah satunya adalah hafal jus 30. Hapal, mesti wajib ya hafal tuh ya? Wajib. Karena sudah ada targetnya. Bahkan anak-anak itu melebihi, Pak. Melebihi dari targetan. Berarti gurunya lebih dari itu juga ya? Oh iya. Melebihi dari targetan, gitu. Ditambah dengan tartil dan juga gorib. Bu, kalau tadi sedoka itu, berapa? Dibatasi atau maksimal atau bebas? Bebas. Seilasnya. Kami mencoba menanamkan karakter anak-anak untuk peduli terhadap lingkungan. Sesuai dengan visinya Al-Zahira. Oh gitu ya. Bu, kalau tadi tahfiz, itu berarti memang kita konsen di sini ya? Maksud saya menjadi ciri khas. Kenapa memilih tahfiz menjadi ciri khas sekolah itu? Karena melihat dari budaya daerah, kota Serang itu adalah kota yang islami. Dan juga kita dekat dengan pusat-pusat pendidikan agama. Dan sebagian besar penduduk kota Serang itu adalah beragama islam. Dan tentunya orang tua ingin memiliki anak-anak yang berkemampuan di bidang tahfiz. Dan juga tentunya mendalami Al-Quran. Dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan anak-anak dekat dengan Al-Quran, insya Allah semua bisa terjamah. Akhiratnya didapat, dunia pun dapat. Dan karaternya juga dapat tadi ya. Karaternya juga dapat. Bu, kalau soal nama, saya tertarik. Tentu sobat kabar tadi gue ingin tahu ya. Kok dinamain Al-Zahira? Apa punya anak tersendiri dengan nama itu? Ya, Al-Zahira itu karena ketua yayasan kami adalah seorang perempuan. Dan Al-Zahira itu diambil dari nama bunga dalam bahasa Arab. Yang artinya cantik, menarik, sedap dipandang. Dan harapannya Al-Zahira bisa seperti itu di luar sana. Karena memang yayasan juga menerapkan pola berkomunikasi dengan warga sekolah itu sangat intens. Kami sering berdiskusi dengan yayasan tentang program-program yang ada di sekolah. Dan juga evaluasi-evaluasi di setiap tahunnya. Seperti apa yang harus kita perbaiki dan harus kita tingkatkan seperti itu. Membangun komunikasi yang baik, yang aktif di dalam. Baik dari yayasan, kepala sekolah, guru, dan juga orang tua. Kami juga melibatkan orang tua dalam kegiatan-kegiatan kami. Kalau guru, karena ini jahirnya misalnya berarti cantik, berarti gurunya semua perempuan atau ada juga yang laki-laki? Sebagian besar perempuan. Tapi ada juga yang laki-laki, banyak juga sih sekarang. Termasuk kalau Ibu Kepala ini juga perempuan ya? Iya betul. Kalau tahun ini kita menerima berapa kelas? Dua kelas ya? Satu kelasnya berapa? Satu kelasnya 20 siswa. Kenapa Ibu memilih kelas minimalis? Karena itu tadi, kami mengusung tema sekolah berkualitas dengan harga terjangkau. Jadi kami menyiapkan kualitas siswa dengan kuota siswa di dalam kelas itu tidak banyak, tidak full. Sehingga anak-anak bisa terpegang oleh guru-guru kelasnya. Dan di dalam kelas pun kami menyiapkan dua guru, Pak. Ada namanya guru kuali kelas dan juga guru madrasah. Oh guru madrasah ya. Karena kami menggunakan dua guru. Itu masing-masing kelas itu ya? Iya, masing-masing kelas. Kecuali di kelas tinggi, Pak. Kelas 4, 5, dan 6 itu sudah satu guru. Ditambah dengan guru mata pelajaran dan guru Al-Quran. Kalau tadi dua guru itu didampingi sama guru madrasah, buat apa fungsinya? Guru madrasah itu mereka pegang kurikulum madrasah, Pak. Seperti Fikir Akhidah Ahlak, Quran, Hadis, seperti itu. Dan juga memandu mereka untuk kegiatan smart morning tadi. Untuk hafalan doa, hadis-hadis harian gitu. Jadi dua kurikulum ini, kurikulum kementerian pendidikan sama kementerian agama. Iya, betul. Bu, kenapa memakai kurikulum? Apakah itu tidak memberatkan sekolah dan siswa merasa terbebani atau gimana? Atau memang ini dikemas secara fine sehingga anak-anak kok senang tidak terbebani atau gimana? Alhamdulillah, untuk dua kurikulum ini kita kemas dengan menarik tadi itu ya, Pak. Karena apalagi sekarang kita sudah ada namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu di mana kita bisa melihat pola belajar siswa. Nah, kami juga ada bantuan psikolog. Kami punya layanan psikologi untuk penempatan dan melihat pola belajar siswa itu seperti apa. Jadi di awal ketika mendaftar itu nanti kita siapkan psikolog untuk melihat bagaimana ketercapaian belajar mereka. Kemudian bagaimana cara efektif belajarnya. Sehingga kami kelompokkan di kelas-kelas yang berbeda gitu. Sesuai dengan pola belajarnya. Dan itu sebelum masuk ya. Jadi sebelum masuk kita sudah tahu ini anak ini kelebihannya apa, kekurangan apa mungkin secara psikologis ya. Iya, betul. Itu sudah diterapkan sejak kapan, Bu? Sejak dari awal. Oh, sejak kapan sudah diterapkan ya? Iya, sudah. Oke. Dan orang tua tidak keberatan ya? Misalnya anaknya menghadapi psikologi dulu gitu enggak keberatan ya? Enggak, enggak keberatan. Ya, sekarang kita ingin tahu program, Bu. Nah, untuk SDT Al-Jai sendiri program apa yang setahun ini? Biasanya kan kalau saya mendapatkan anak ke sekolah tertentu kan biasanya kan ada tia. Setahun ini programnya ini-ini dengan biaya sekian-sekian. Nah, kalau untuk SDT Al-Jai sendiri gimana? Banyak ya Pak, diantaranya tadi saya ulas kembali tentang program unggulan, ada Smart Morning dan Smart Action. Smart Morning tadi sudah saya bahas untuk yang Smart Action itu, itu ada tadi yang salah satunya adalah psikologi, kemudian sahabat keluarga. Oke. Sahabat keluarga itu kami mengundang warga sekolah termasuk orang tua yang punya profesi tertentu untuk menjadi guest teacher di dalam kelas, untuk bisa berbagi bersama anak-anak. Oke. Itu tentang pengalaman mereka bekerja di suatu bidang, seperti itu. Dan program-program yang lain, seperti halnya My Conference, kemudian Fun Cooking, Cooking Day, kemudian Market Day, itu banyak. Apalagi ya, field trip, outing class. Field trip ya, oh oke. Outing class itu ada, kemudian Penta Seni, Akhiru Sanah, kemudian Wisuda Tafis, itu ada. Kalau field trip biasanya? Di luar Banten atau masih di daerah-daerah Banten? Kalau field trip di luar Banten, Pak. Oh, di luar Banten ya. Di luar Banten. Dan itu pembiayaannya sudah include. Nah, soal biaya ini, tentu kita ingin tahu juga, Bu, ya. Biaya masuk ke sekolah ini berapa sih? Iya, kembali lagi, sesuai tagline kita, sekolah berkualitas dengan harga terjangkau. Yang terjangkau ini berapa nih? Iya, untuk di Al-Zahira, Alhamdulillah, dua tahun ini kami menerapkan sistem pembiayaan yang tanpa daftar ulang. Tanpa daftar ulang ya? Tanpa daftar ulang, gitu. Jadi orang tua bisa, apa namanya, tidak merasa terberatkan ketika mau masuk ke sekolah dasar Islam terpadu, dengan biaya yang terjangkau, gitu, sesuai dengan tagline-nya tadi. Jadi itu bisa dicicil, diangsur selama tiga tahun. Itu flat, Pak, selama enam tahun. Oh, tidak ada kenaikan, ya? Tidak ada kenaikan, itu sudah flat. Jadi memang sangat terjangkau, ya? Insya Allah. Bu, kembali ke basic, saya lupa tadi. Kalau untuk, kenapa kita memilih Islam terpadu, SDIT? Kan ada SD biasa, ada SD Islam, nah ini ada SD Islam terpadu. Nah, kenapa misalnya yayasan ini memilih sekolah dasar Islam terpadu? Ya, karena di dalam kegiatannya, di dalam programnya, kami memiliki, mengangkat nilai-nilai Islami di dalamnya, Pak. Gitu, anak-anak diharapkan memiliki karakter-karakter yang baik, sesuai nilai-nilai Islam, dan berahlakul karimah juga. Dan dekat dengan Al-Quran tadi, tuh. Itu sih. Jadi, sesuai dengan konsep di awal dari yayasan, karena kami juga kan mengeluarkan dua ijazah, Pak. Ijazah madrasah, dan juga ijazah diknas. Satu siswa, dua ijazah itu, ya? Iya. Buat apa sih, Bu? Untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, gitu. Dan dari program unggulan Tafis itu, Pak, kami juga udah dua angkatan ini masuk ke sekolah negeri lanjutannya, itu dengan jalur prestasi. Dengan Tafis ini. Artinya tanpa tes? Tanpa tes. Oh, karena punya piagam? Punya sertifikat, dan juga dites langsung di sananya juga, Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Lawas, gitu. Siswa ini yang lulusan itu, ya? Iya, betul. Oke, oke. Jadi, mereka punya dua ijazah, tidak perlu sekolah agama lagi, gitu. Jadi, sudah include di dalamnya. Oh, jadi kalau dikatakan sekarang ini, siswa SD ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, dia mesti punya ijazah? Madrasah. Madrasah. Oh, berarti kalau SD biasa, dia mesti sekolah agama, dong? Iya, betul. Sekolah lagi, gitu. Oke, kalau kita digabung, berarti siswa pulang jam berapa, Bu? Oh, iya. Kalau untuk kepulangan siswa, kalau untuk kelas rendah, itu pukul 2 siang. Kelas rendah itu kelas berapa? Kelas 1, 2, dan 3. Oke. Kalau kelas tinggi, itu pukul setengah 3. Setengah 3. Ngapain aja, Bu, mereka di sana itu. Kalau saya ngantuk itu, Bu, jam 1. Oh, iya. Alhamdulillah guru-guru kami kan guru-guru yang masih pada muda, Pak. Mereka cukup kreatif, dan juga sekarang dibantu dengan pemerintah, ada kurikulum merdeka. Jadi, pembelajaran di dalam kelas itu sangat menarik, gitu. Tidak membuat bosan anak-anak. Kan anak-anak belajarnya tidak hanya ada duduk di dalam kelas, tapi mereka di luar lingkungan sekolah juga, gitu. Melalui outing-outing kelas juga, kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat, itu juga kaitannya dengan materi dan tema yang sedang dibahas di dalam kelas, gitu. Tematik berarti, ya? Iya, gitu. Bu, tadi di sekolah tidak ada kantin. Iya. Jadi siswa ini tidak membawa uang jajan, kecuali uang sodako. Sodako. Lah, saya kalau minum es itu nanti di mana itu? Atau mau jajan? Iya. Kami menerapkan sekolah yang bersih dan sehat, ya Pak. Jadi, kami juga menyarankan kepada orang tua dan siswa untuk tidak membawa makanan dalam kemasan. Jadi kami, insya Allah di tahun ini kami juga akan didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menjadi sekolah adiwiata. Sekolah Lingkungan Hidup, ya? Iya, betul. Jadi kami mengelola sampah, sampah-sampah yang ada di sekolah itu diminimalisir. Sehingga anak-anak tidak boleh ada yang membawa makanan dalam kemasan. Dan juga mereka membawa bekal yang sehat dari rumah. Oke, oke. Dan kami tidak memperkenankan anak-anak makan makanan yang, apa namanya, dari luar gitu. Jadi tidak ada penjual, pedagang juga di depan. Tidak di depan sekolah itu nggak ada ya? Tidak ada, gitu. Diusir, bukan diusir, artinya memang bebas, itu ya, bebas, apa namanya, pedagang. Iya, betul. Dan Alhamdulillah program-program kami juga sudah diakui di tahun 2023 kemarin kami memperoleh predikat akreditasi A. Oh, akreditasi itu. Artinya apa itu? Akreditasi itu artinya? Artinya, sekolah sudah unggul dan sekolah sudah dinilai oleh pihak yang berwenang dan pihak terkait dari BAN SP itu bahwa sekolah ini layak gitu kan dengan program-program yang ada di dalamnya gitu. Bu, sempat nggak misalnya ketahuan siswa membawa makanan kemasan itu? Sempat. Nah, itu kan proses Pak ya. Pendidikan itu ada sebuah proses. Jadi, proses-proses itu kalau misalkan ada anak yang membawa makanan dalam kemasan, kita kirimkan kepada orang tuanya dan ingatkan. Bunda, mohon maaf, besok kan Anda tidak dibawakan lagi makanan dalam kemasan, seperti itu. Bentuk komunikasi kami. Komunikasi kami juga aktif, Pak, antara guru dan orang tua. Itu melalui WAWA Group. Di situ ada informasi-informasi terkait anak-anak, kegiatan anak-anak sehari-hari, di dalam kelas, di sekolah. Itu adanya di WA Group. Oh, jadi pasti orang tuanya senang nih, Bu ya. Karena itu tadi kan makanan terjamin ya. Mereka tidak jajan-jajan di luar. Betul. Terus, makanan sehat yang mereka... Nah, kita untuk memastikan anak ini membawa bekal sehat itu gimana? Apakah tiap datang kita periksa makanannya dengan tim khusus atau gimana? Oh, enggak. Karena di kelas kan ada wali madasa dan wali kelas. Mereka yang memantau setiap hari. Kan kita ada dua kali istirahat, Pak. Istirahat pertama itu di jam 9 itu mereka makan snek. Jadi orang tua menyiapkan snek. Makan snek yang buat orang tua? Iya, yang buat orang tua. Oke. Snek-snek sehat misalkan, atau buah, atau apa. Kemudian di pukul 12 mereka makan siang, waktunya makan siang. Orang tua juga boleh mengantarkan makan siangnya. Boleh ke situ ya? Boleh, silakan. Atau mau ikut catering juga itu boleh. Yang penting sehatin anak-anak sudah terbiasa dengan seperti itu. Iya, tapi memang luar biasa nih ya. Anak-anak bisa nahan jajan itu, Biya. Jadi dari jam 7 pagi kan? Betul. Jam 7 pagi sampai jam 3 ya? Luar biasa ya? Bahkan mereka pulangnya kadang setelah asar, Pak. Karena lanjut ekstra kurikuler atau les-les. Seperti itu. Oke, sekolnya kalau boleh tahu, Bu, apa yang menyebut? Ekstra kurikuler kami banyak. Ada MTK, ada Tavis, ada Med Club, English Club, ada Robotik, ada Karate, Taekwondo. Oh, banyak ya. Putsal. Banyak, Pak. Nah, meskipun ini kita baru 7 tahun ya? Iya, betul. Tentu belum apa ya? Kalau dalam bayi masih menangkat lah. Menangkat, iya betul. Kalau boleh tahu, prestasi yang sudah diukir? Untuk prestasi, kami sudah banyak. Tadi saya mau bawa piala-piala ke sini ya. Oh iya, karena apa nggak dibawa ya? Di bidang olahraga, di bidang seni, itu mereka banyak mengukir prestasi di sana. Kemarin juga kegiatan FLS 2N juga. Dari tahun 2019, kami aktif ikut kegiatan-kegiatan kejuaraan untuk tingkat kota. Kalau untuk yang bulu tangkis, itu kemudian Karate, itu kita sudah sampai nasional. Tingkat nasional sudah ya? Iya, betul. Tingkat nasional berarti mewakili provinsi? Atau mewakili... Iya. Itu di bidang apa yang tadi tingkat nasional? Karate, Taekwondo, dan juga bulu tangkis. Oh padahal baru tujuh tahun ya, sudah sampai prestasi luar biasa ya? Iya. Nah, kalau untuk mencapai prestasi non-akademik itu tadi, memang ada klub tersendiri tadi ya? Misalnya Taekwondo, memang kita mendatangkan pelatih dari luar, ini itu. Oke. Berarti gaji lagi ya orang di luar itu tadi ya? Ya maksudnya di saksian tetap menggaji mereka itu kan? Iya. Oke. Bu, kenapa bu memilih aksel-aksel seperti tadi? Yang pertama, kami mengakomodir minat dan bakat siswa. Oke. Itu sesuai dengan keinginan mereka, itu apa, dan juga kami mendorong prestasi mereka gitu di bidang-bidang tersebut gitu. Karena tidak semua anak mampu di bidang akademik, tapi non-akademik juga kami persiapkan. Nah, kita tahu bahwa anak ini jago di A, jago di B itu caranya gimana? Caranya kami membuka layanan penerimaan dengan list minat dan bakat anak-anak, anak-anak mereka memilih gitu, memilih apa gitu. Dan kemudian mereka bebas mengikutinya dan nanti diseleksi yang ikut, mengikut somba seperti itu. Oke. Dan seleksiannya dari situ. Tapi kami punya program unggulan Marawis, Pak, juga. Marawis itu, penseleksiannya dilakukan di awal tahun ajaran nih, nanti insya Allah di bulan Agustus. Itu. Kami punya grup-grup Marawis untuk anak-anak dan sudah pernah tampil-tampil di acara-acara gitu. Di acara-acara resmi ya? Iya, betul. Bu, Marawis itu kasidah atau apa ya? Marawis itu beda dengan kasidahan ya? Marawis itu apa? Yang grup musik islami itu gitu ya? Iya, betul, betul, Pak. Berapa anggota sih kalau Marawis itu? Ada sekitar 15 ya? 15 orang? 15 orang dan itu diseleksi oleh gurunya. Denny sering tampil di acara-acara formal ya? Iya, betul. Bu, tentu sekolah yang bagus itu kan tadi ya banyak program. Nah tentu program ini kan tidak berjalan lancar kalau tidak ada dukungan dari orang tua. Nah, selama ini bagaimana hubungan orang tua siswa dengan pihak sekolah? Karena di banyak kasus kan ada juga kan orang tua yang cek coklat dengan pihak sekolah karena menilai pihak sekolah. Nah kalau untuk SDIT Al-Zahir sendiri gimana? Ya, kami membangun komunikasi baik dengan orang tua siswa itu dengan kegiatan-kegiatan yang mereka ikut andil di dalamnya. Di antaranya ada Amalia Ramadan, kemudian sahabat keluarga tadi, kemudian kegiatan Cooking Day itu juga melibatkan orang tua. Dan juga orang tua itu ada komunitasnya yang biasa kita sebut komite ya. Tapi di Al-Zahira namanya Jami'ah. Jami'ah Al-Zahira gitu. Mereka juga ada kegiatan rutin pengajian dan juga menggawangi kegiatan-kegiatan PHBI gitu. Kayak Isra Mi'raj, Maulid Nabi, seperti itu. Dan ketika bulan Ramadan, selain kami mengadakan Amalia Ramadan untuk warga sekitar, bersama Jami'ah juga, bersama orang tua, dan kita juga buka puasa bersama, itu rutin setiap tahun kami lakukan. Itu bentuk komunikasi kami dengan orang tua. Dan Alhamdulillah sampai sekarang belum ada konflik yang berarti dengan orang tua. Tetap harmonis ya? Harmonis. Ya, Bu Utami, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir. Ada yang ingin disampaikan, Bu, ke publik terkait orang tua, terkait siswa, atau terkait apapun? Silahkan. Oke. Al-Zahira itu adalah sekolah Islam terpadu yang mengusung konsep Islami. Di mana di dalamnya kami membentuk karakter-karakter perstadidik yang siap tangguh dan berkontribusi di dunia luas nantinya. Karena di dalam kegiatan dan program-program kami, itu kami mengusung program unggulan yang kami sebut smart morning dan smart action. Kegiatan-kegiatan kami cukup banyak. Jika orang tua ingin melihat seperti apa lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, silahkan follow aja Instagram Al-Zahira. S-D-I-T Al-Zahira. Seperti itu. Dan Al-Zahira tahun ini mulai mengusung tagline hebat. Dan kami punya jargon, ya mis ya. S-D-I-T Al-Zahira, smart school, beriman, berilmu, dan beramal. Hebat, hebat, hebat. Ya. Luar biasa. Ibu Utami ini. Ya, Sobat Kabar Banten, demikianlah obrolan kami dengan Ibu Utami Haryanti SEMM, Kepala Sekolah SDT Al-Zahira, Kota Serang. Dari diskusi ini kita menarik kesimpulan bahwa sekolah yang baik adalah sekolah yang bisa membuat anak-anak nyaman dan senang belajar di sekolah. Tidak ada beban bagi siswa, malah mereka sangat happy tinggal di sekolah. Dan sekolah yang baik juga adalah sekolah di mana para gurunya, para pimpinannya adalah orang-orang yang mengerti soal kepribadian anak. Sehingga terjalin komunikasi yang baik antara guru, dan juga siswa, dan juga lingkungan sekitar. Saya Ahmad Dutfi, mohon undur diri, dan kita ketemu lagi dalam acara bincang sekolah di edisi berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!